Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di maksim ojek online channel di channel ngebahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang nah oke di video kali ini teman-teman saya akan ngebahas tentang tutorial maksim ya itu cara daftar maksim motor 2022 nah jadi bagi kamu yang hari ini lagi pengen nyari kerjaan sampingan atau kerjaan tetap lah bisa bergabung dengan maksim dan jika kamu punya motor tentunya dan motormu memenuhi syarat nah langsung aja seperti apa cara untuk daftar maksim motor ini sebelumnya saya akan buka terlebih dahulu ya aplikasi maksim motornya ya maksim driver motornya ini dia teman-teman nah kurang lebih seperti itu ya bunyinya ini kita ada di bagian peta dan ini kita geser ke bagian order ya ini adalah jumlah-jumlah orderan yang muncul nah cuman di video kali ini tadi ya saya nggak ngebahas tentang bagaimana orderannya ataupun itu tapi saya lebih ngebahas tentang cara daftar maksim motornya nah ini kan maksim motor nih ya ada orderan maksim bike tuh nah disini ongkirnya itu 14.000 ya dari UI Kandis market drugstore nantarnya ke selanik waterpark ya pelanggannya atas nama Rizka ya nah langsung aja disini teman-teman untuk daftar maksim motor ya itu ada dua cara ya yang pertama bisa dilakukan secara online inget online ya dan yang kedua itu offline kalau online berarti kita cukup di rumah dan daftar secara pakai HP ya kalau kita offline kita datang ke kantor dan mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti itu seperti KTP terus SIM ya STNK itu aja ya secara berkas yang mendasar kalau yang lain itu SKCK itu dimaksim belum memberikan syarat itu nah disini saya akan coba ngasih tutorial cara daftar secara online jadi cukup di rumah kita sudah bisa menjadi driver maksim nah disini teman-teman kalau daftar online cukup mudah tinggal kita klik di Google aja ya Google itu daftar maksim seperti ini nah kita klik yang paling atas nanti baru kita pilih yang ini nih yang tulisannya itu start making money today ya itu kita klik aja Nah kalau sudah di klik nanti bakalan muncul tampilan seperti ini nah di bagian pojok kanan atas ada Indonesia Jakarta Bahasa Indonesia lalu ada mulai hasilkan uang sekarang juga kita klik daftar ya nah setelah kita klik daftar nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman nah disini kita memasukkan nomor HP yang akan kita gunakan untuk mendaftar sebagai driver nah ini ada lokasi lokasi Jakarta ya lokasinya ini bisa diganti diganti sesuai dengan lokasi tempat tinggal kalian nah ini kita klik aja ya ada ada Ambon ada Amuntai Balikpapan Banda Aceh Banderlambung Bandung Banjarbaru Banjarmasin Batam Batu Bau 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 Bekasi Bengkulu ya ini sesuai dengan abjadnya nanti dicari aja sesuai dengan daerahmu seperti itu ya nah ini sebagai contoh ya karena saya sudah daftar gitu jadi saya ada di contoh saya ada di wilayah eh bontang gitu misalnya nah terus langkah selanjutnya kita masukkan aja nomor HP nomor HPnya kita masukkan ya ya kan sudah ada pes 62 tambah aja 8 nah nanti kita tunggu sampai muncul menu berikutnya ya nanti kalau sudah muncul menu berikutnya seperti ini kita tinggal klik berikutnya ya nah seperti ini kita klik berikutnya nah nanti akan ada kode yang dikirimkan di nomor HP kita kita tinggal menunggu ya menunggu nanti setelah masuk nah itu 1806 nah nanti kita bakalan ke menu selanjutnya seperti ini teman-teman kita bakalan mengisi eh data diri ya nah disini saya mungkin nggak nggak ngasih secara tuntas karena ini sebagai contoh aja nanti di poin 1 tentang data diri ya di poin 2 nanti selanjutnya ada tentang SIM ya kalau nggak salah sama pilihan transportasi atau eh apa namanya jasa karena kita akan mau daftar maksim motor jadi kita pilih yang transportasi ini nanti sampai ke poin 2 aja mungkin ya nah ini sebagai contoh ya nama saya itu Wahyu ya sebagai contoh aja dengan jenis kelamin laki-laki nah ini tanggal akhirnya terus emailnya setelah itu setelah kita masukkan kita masukkan kode promo ini ya ini punya saya nggak apa-apa dimasukin kalau dikosongin juga nggak jadi masalah seperti itu dan kalau diisi ya lebih baik nah ini isi laki-laki ya jenis kelaminnya nah kalau sudah seperti ini teman-teman kita klik selanjutnya nah ini kita masih menunggu ya nanti ini kan saya sudah pernah daftar sebelumnya jadi ada data yang mirip ya cuma nanti kalau teman-teman belum pernah daftar itu dia bakalan muncul ya nanti ya pilihan transportasi atau apa namanya jasa nanti pilih yang transportasi dan lakukan aja langkah-langkah selanjutnya ya mungkin itu ya teman-teman karena ini sudah pernah terdaftarkan jadi nggak bisa lagi mungkin itu yang bisa di bahas dalam video kali ini semoga bermanfaat ya kalau ada kebingungan atau hal-hal yang kurang jelas silahkan tanyakan aja di link komentar sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan jangan lupa untuk dukung channel ini ya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar dapat notifikasi terbaru dari channel ini sampai bertemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullah wabarokatuh selamat menikmati selamat menikmati